Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya. Jumpa lagi kita di Ekonomi K Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSNK Ekonomi Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Kota. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini bisa berkembang ke depannya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Namun perlu disampaikan nanti jika dalam pembahasan ada miskonsep dari pemahaman teman-teman semua atau mungkin ada jawaban yang berbeda dari sahabat-sahabat semuanya silakan nanti diketik di kolom komentar. Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 11. Diketahui fungsi permintaan sepatu Ki D sama dengan Rp20.000 dikurangi 2 Ki dan fungsi penawaran Ki S sama dengan Rp5.000 ditambah 3 P Subsidi yang diberikan adalah sebesar Rp2.500. Berdasarkan data tersebut, maka harga keseimbangan setelah subsidi adalah Oke teman-teman semuanya Jadi yang ditanya di dalam soal ini adalah mengenai keseimbangan pasar ya Keseimbangan pasar tetapi setelah subsidi Dari materi yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa keseimbangan pasar ini akan terjadi pada saat P D harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan atau P D sama dengan PS Atau bisa juga dalam bentuk Ki D sama dengan Ki S Ini kondisi di mana sebelum dipengaruhi oleh pajak ataupun subsidi Karena yang ditanya dalam soal adalah mengenai subsidi Berarti yang rumus ini kita tidak memakainya Nah, oleh karena itu kita juga harus mencari bagaimana si persamaan keseimbangan pasar setelah subsidi ataupun setelah pajak Oke, sama-sama kita ketahui bahwa persamaannya adalah berbentuk Ki D sama dengan Ki S Jadi Ki S Aksen ini berupa persamaan fungsi Fungsi penawaran setelah subsidi ataupun setelah pajak Karena pengaruh subsidi dan karena pengaruh pajak Atau bisa juga P D sama dengan PS Aksen Hampir sama dengan Ki S Aksen tadi Kalau PS Aksen berarti harganya itu sudah dipengaruhi oleh subsidi ataupun pajak Oke, dari soal kita ketahui bahwa fungsi D itu adalah Ki D sama dengan Rp20.000 dikurang Rp2.000 Ini fungsi Ki D nya Sedangkan fungsi penawarannya adalah Min Rp5.000 ditambah 3P Dan dari sini kita ketahui bahwa subsidi sebesar Rp2.500 Jadi yang pertama kali itu untuk mencari soal ini kita review dulu materi berkaitan dengan pengaruh pajak Ataupun subsidi ya Oke, fungsi penawarannya Ini pengaruhnya ke P Ini pengaruhnya ke jumlah barang Oke, ini sama ya Dengan adanya pajak maka harga akan menjadi semakin mahal Ketika ada pajak dikenakan terhadap proses produksi Maka harga barang tersebut mahal Dan jumlah barang yang dihasilkan berkurang atau menurun Karena pengaruh pajak Sebaliknya Untuk subsidi Dengan adanya bantuan dari pemerintah Kepada produsen Maka menyebabkan harganya itu akan murah Karena biaya produksinya rendah Sebaliknya Jumlah Kalau biaya rendah Maka produksi yang akan dihasilkan itu bisa lebih banyak Jadi pajak itu Jadi pajak itu Diulangi sekali lagi Jadi pajak itu menyebabkan harga barang naik Dan menyebabkan jumlah barang yang diproduksi menjadi berkurang Sebaliknya Dengan adanya subsidi Maka biaya akan murah Maka harga jual pun akan turun Ketika biaya murah Maka jumlah produksi akan bertambah Nah Lalu Kita kembali ke soal Nah kita ketahui disini ada Subsidi ya Sebesar 2500 Subsidi sebesar 2500 Maka nanti persamaannya Kita ketahui Key S nya itu adalah sebesar Min 5000 ditambah 3P Nah Karena Ini adalah fungsi Key yang di Depannya ya Fungsi Key yang di depan Maka nanti Subsidi Akan menambah jumlah barang yang Diproduksinya nanti gitu ya Jumlah barang diproduksinya Maka nanti kita membuatkan ke dalam fungsinya Min 5000 ditambah 3 Kemudian P ditambah 2500 Karena ini sebagai Subsidi Berarti yang 2500 adalah Subsidi Kemudian Ini kita kalikan ke dalam 3P Min 5000 Diturunkan 3 kali P Dapat 3P 3 kali 2500 Dapat 7500 Maka Ini kita selisihkan Min 5000 Ditambah 7500 Dapat Plus 2500 3P nya kita turunkan Maka inilah fungsi Ki S Aksen Ini namanya Ki S Aksen Ini ada aksennya ya Teman-teman Ki S Aksen 2500 2000 tambah 2000 tambah 3P Yang ini 2500 Jadi ini kita pindah Ruaskan 2500 Pindahkan ke sini Menjadi minus Berarti 20.000 Dikurangi 2500 Sampai 17500 Kemudian Min 2P Ini pindah ruaskan ke kanan Jadi plus 2P Jadi plus 3P Ditambah 2P Jadi dapatnya 5P Maka P nya sebesar 3500 Jadi Harga Keseimbangan setelah Pasar itu adalah Sebesar 3500 Oke 3500 Kita lihat dulu Berapakah jumlah Ki nya Ki keseimbangannya Berapa Ingat Kita boleh masukkan Rumusnya Angkanya ini Kedalam fungsi Ki D Kalau tidak Kedalam Ki S Aksen Boleh ke Ki D Boleh ke Ki S Aksen Tapi jangan masukkan Ke Ki S Nanti berbeda hasilnya Jadi kita masukkan Ke Ki D Kalau tidak Ke Ki S Aksen Berarti Kita ambil saja satu Dalam fungsi Ki D Ki D Sama dengan 20.000 Dikurangi 2P Yang 2P Nanti nilainya Kita akan ganti Menjadi 3500 Oke 20.000 Kurang 2 kali P P nya 3500 Jadi 2 kali 35 70 Tapi 7000 20.000 Dikurangi 7000 Dapat 13.000 Maka Keseimbangan Pasarnya adalah 13.000 Komat 3500 Atau ini Kalau dalam Kalau dalam Matematik Kita mengenal Istilahnya X,Y X,Y Kalau dalam Ekonomi Kita mengenalnya Dalam bentuk Ki,P Maka Harga Keseimbangannya Ada sebesar 3500 Oke Cuman Di dalam Jawaban ini Tidak ada Yang angka 3500 Tapi jawabannya 3500 Oke Teman-teman Itu saja Soal Nomor 11 Kita Next 12 OJK Atau Otoritas Jasa Keuangan Memiliki Tujuan Yang Ingin Dicapai Di antaranya Agar Keseluruhan Kegiatan Yang ada Dalam Sektor Jasa Keuangan Dapat Terselenggara Secara Teratur Adil Transparan Dan Akutabel Diharapkan Terjadi Peningkatan Pada Kualitas Jasa Keuangan Menjadi Lebih Profesional Tujuan Akhirnya Yaitu Jadi Ini Berkaitan Dengan Materi OJK Jadi Yang Ditanya Di sini Apa sih Sebenarnya Tujuan OJK Itu Dibuat Oleh Pemerintah Kenapa OJK Itu Harus Ada Teman-teman Bisa Lihat Di Situsnya OJK Langsung OJK.go.id Nanti Di sana Akan Tercantum Mulai Dari Pengertiannya Kemudian Tujuan Kemudian Fungsi Kemudian Kegiatan Kegiatan Yang lain Jadi Ini Kita Bisa Temukan Di dalam Halaman Ini Undang Undang Nomor 21 Tahun Pasal 4 Jadi Di sini Dinyatakan Berkaitan Dengan Apa Tujuan Dibentuknya OJK Yang pertama Adalah Agar Keseluruhan Kegiatan Di dalam Sektor Jasa Keuangan Selenggara Secara Teratur Adil Transparan Dan Akuntabel Yang kedua Mampu Mewujudkan Sistem Keuangan Yang tumbuh Secara Berkelanjutan Dan Stabil Dan Yang terakhir Adalah Melindungi Kepentingan Konsumen Dan Masyarakat Jadi Inilah Tujuan Secara Umum Dibentuknya OJK Oleh Pemerintah Oke Dari Jawaban Ini Kita Bisa Melihat Yang paling Tepat Itu adalah Yang C Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen Dan Masyarakat Jawaban Yang Nomor Melindungi Yang C Yang Melindungi Konsumen Oke Lanjut Nomor 13 Sistem Pinjam Meminjam Berbasis Gada Di Indonesia Sudah berlangsung Cukup lama Baik Secara Formal Maupun Informal Secara informal Berlangsung Antara individu Dalam masyarakat Secara formal Dimulai Dengan berdirinya Pegadaian Tahun 1901 Yang sekarang Sudah menjadi PT ya PT Pegadaian Berikut ini Ketentuan-ketentuan Pemberian Kredit Dari item Di atas Berdasarkan Perlihatan Tersebut Yang merupakan Karakteristik Gada yang mana Oke Kita akan bahas Yang pertama Kita ketahui Bahwa Pegadaian Itu adalah Satu tempat Untuk Kegiatan Pinjam Meminjam Dengan ada Jaminan Di situ ya Pinjam Meminjam Dengan ada Jaminan Atau Agunan Yang diberikan Kepada Pindah Pegadaian Pertama Berutang Piutang Atau Pinjam Meminjam Jadi ini Benar ya Kegiatannya Jaminan Berupa Tidak Bergerak Sebenarnya Benar ya Cuman Tidak hanya itu Jaminan Yang diberikan Kepada Pihak Pegadaian Tidak Hanya Barang Bergerak Bisa jadi Barang Bergerak Bisa jadi Barang Tidak Bergerak Namun Itu semua Ditentukan Oleh Pihak Pegadaian Tidak Semua Barang Bergerak Itu Bisa Dijadikan Jaminan Dan Juga Tidak Semua Barang Tidak Bergerak Itu Dijadikan Jaminan Jadi Ini Kurang Lengkap Lanjut Nomor Tiga Jaminan Utang Terbatas Pada Barang Yang Diserahkan Benar ya Artinya Kita Meminjam Di Pegadaian Itu Degantung Dari Agunan Kita Seperapa Besar Artinya Apa Semakin Besar Agunan Yang Kita Berikan Bisa Juga Kemungkinan Kita Mendapatkan Pinjaman Yang Lebih Besar Kemudian Benda Gadai Dikuasai Oleh Pihak Ketiga Tidak Karena Benda Agunan Tersebut Itu Memang Ditempatkan Di Pegadaian Itu Sendiri Kemudian Yang Nomor Lima Ada Perjanjian Utang Pihutang Benar Jadi Dalam Soal Pinjam Meminjam Itu Pasti Ada Perjanjian Maka Berdasarkan Item Ini Maka Yang Merupakan Karakteristik Gadai Itu Satu Tiga Dan Lima Jawabannya Yang C Oke Kita Lanjutkan Soal Nomor 14 Domret Membeli Saham PT Indogut Seharga Rp7.500 Per lembar Saham Pada Tahun 2017 Dengan Biaya Transaksinya Adalah 0,25% Sebanyak Satu Slot Pada Tahun 2019 Saham Tersebut Dijual Dengan Harganya Di Bursa Efek Menjadi Rp8.000 Per lembar Saham Dengan Biaya Transaksinya Adalah 0,35% Maka Yang Ditanya Adalah Kapital Gain Yang Diperoleh Oleh Domret Nah Kita Mengenal Istilah Yang Namanya Kapital Gain Kapital Gain Itu Adalah Kalau Bahasanya Kita Berapa Keuntungannya Keuntungan Dia membangun Saham Itu Berapa Itulah Namanya Kapital Gain Nah Bagaimana Cara Kita Mencari Kapital Gain Untuk Itu Kita Ketahui Dulu Pertama Pertama Berapa Total Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Domret Untuk Membeli Saham Dari Mana Kita Dapatkan Pertama Dari Harga Saham Sebesar 7500 Per lembar Kemudian Katanya Disini Juga Ada Biaya Transaksi Jadi Biaya Transaksi Itu Adalah 0,25% Dari Harga Per lembar Saham Itu Sebanyak 18,75% Maka Total Biaya Yang Dihabiskan Oleh Domret Untuk Membeli Saham Itu Adalah Sebanyak 7514,75% Per lembar Saham Itu Dengan Menjumlahkan Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Transaksi Dengan Jumlah Harga Saham Per lembar Jadi Biayanya Sebesar 7518,75% Per lembar Saham Karena Kita Ketahui Bahwa Satu slot Itu Adalah 100 Lembar Maka Total Seluruh Biaya Pembelian Dari Saham Tersebut Sebanyak 751.875 Rupiah Jadi Ini Total Seluruh Biayanya Nah Sekarang Kita Cari Berapa Pula Total Penjualan Saham Yang Didapatkan Oleh Si Domret Pertama Kita Cari Harga Saham Harga Saham Disini Adalah 8000 Per Lembar Saham Karena Sudah Mengalami Kenaikan Kemudian Di dalam Menjual Juga Dikenakan Biaya Transaksi Jadi Ketika Kita Menjual Kita Kena Biaya Sebesar 0,35% Dari 8000 Jadi Dapatlah 28 Rupiah Per Lembar Saham Maka Total Penjualan Sebenarnya Dari saham Yang dijual Oleh Domret Adalah Sebanyak 8000 Dikurangi 28 Jadi Didapatlah 7972 Rupiah Per Lembar Saham Sama-sama Kita kali 100 Jadi 7972 Dikali 100 Dapatlah 792 200 Inilah Yang Yang Termasuk Yang Inilah Total Penjualan Saham Seluruhnya Yaitu 792 200 Tadi Biaya Pembelianya Adalah 751875 Jadi Dapat Kita Kesimpulkan Disini Karena Penjualannya Lebih Besar Daripada Biaya Maka Didapatkan Kapital Gain Sebanyak 45.325 Rupiah Ini Kapital Gain Sebanyak 45.000 An Maka Jawabannya Yang D Nah Selain Dari Kapital Gain Sebaliknya Ketika Total Pembelian Kita Lebih Besar Biaya Yang Kita Keluarkan Untuk Membeli Saham Lebih Besar Daripada Harga Jual Saham Kita Seluruhnya Artinya Dengan Bahasa Lain Biaya Kita Lebih Besar Daripada Penjualan Kita Maka Itu Sebut Kapital Loss Lawan Dari Kapital Gain Namanya Kapital Loss Nah Di saham Kita Juga Mengenal Ada Namanya Agio Saham Agio Saham Dan Juga Ada Namanya Dis Agio Saham Ini Kaitannya Adalah Antara Harga Jual Dengan Nominal Yang Tertera Di Dalam Saham Karena Kita Ketahui Juga Bahwa Di Dalam Saham Tersebut Tentu Ada Nominal Nah Ketika Harga Jual Saham Kita Lebih Besar Daripada Nilai Nominalnya Nilai Nominal Maka Ini Disebut Dengan Agio Sebaliknya Ketika Harga Jual Saham Kita Lebih Kecil Daripada Nominal Yang Tertera Di Dalam Saham Itu Namanya Dis Agio Jadi Itu Beda Agio Dengan Dis Agio Oke Itu Nomor 14 Bisa Dipahami Teman Semuanya Terakhir Nomor 15 Karakteristik Bank Syariah Pertama Pengelolaan Dana Dengan Sistem Titipan Atau Investasi Ya Benar Jadi Di dalam Pengelolaan Dana Berbentuk Titipan Atau Investasi Investasi Dilakukan Pada Semua Bidang Usaha Kalau Di dalam Sistem Syariah Tentu Tidak Bisa Semua Bidang Usaha Artinya Hanya Usaha Usaha Yang Sifatnya Jelas Kegiatannya Apa Dengan Bahasa Lain Harus Jelas Kehalalannya Kemudian Menerapkan Sistem Bunga Juga Tidak Kemudian Yang B Keuntungan Berdasarkan Hasil Benar Kehubungan Nasabah Bersifat Kemitaan Maka Jawabannya adalah A1 B1 Dan B2 Maka Jawabannya Yang B Oke Itu dulu Pertemuan kita Pada Video kali ini Kita sambung Dalam video Selanjutnya Pada teman-teman Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih